Selamat sore Permisi pak, bolehkah saya mewawancarai bapak? Silahkan, silahkan Siapakah nama bapak? Nama bapak Pak Sunariono Oh, Pak Sunariono itu bekerja sebagai apa? Sebagai Satpam Sekolah Ciputra Kalau Satpam itu pekerjaannya apa saja ya pak? Ya, pertama ya menjaga sekolah ini Yang kedua, memeriksa setiap orang yang datang ke sekolah Dan juga mengatur kendaraan yang masuk ke sekolah supaya rapi mengatur parkirnya Terus kalau ada alarm bunyi itu menyuruh seluruh yang ada di gedung yang tidak ada di sekolah, seluruh keluar Supaya tidak ada kejadian celakaan Alarm kan pemadam gitu Supaya aman ya pak? Supaya aman ya Pak, kalau boleh saya tahu Satpam itu punya alat-alat khusus atau tidak? Ada di samping pentungan juga ada alat metal detektor namanya untuk meriksa tas-tas Itu yang dibawa pengunjung itu yang masuk itu Supaya misalkan ada senjata tajam biar tidak boleh dibawa masuk Jadi nanti ketahuan kalau pakai alat detektor Ada alat detektor, kemudian alat pemukul, apa lagi pak? Ada alat ini untuk pemadam kebakaran juga ada di FOS APRON Itu ada Ada alat pemadam kebakarannya juga Ya ada Dan ini hati, hati untuk komunikasi jarak jauh Apa perlu contohnya? Oh boleh pak, seperti apa ya hati itu? Nah ini hati Nah ini namanya detektor logam Ini namanya detektor logam, ini namanya hati Oke, terima kasih ya pak Ya sama-sama Permisi Ya, mari-mari Terima kasih